Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Habib Ja'far Sodik Al-Uqtos Mau memberitahu Bahwa kenapa Indonesia saat ini Terjadi banyak musibah Dari satu wabah korona Yang tidak ada usai-usainya Dua Gempa bumi Yang sering melanda Indonesia Kenapa sih alasannya Karena Tidak lain tidak bukan Musibah yang datang ke Indonesia Adalah Karena Setelah banyak Orang-orang Indonesia Yang menzolimi Habib Rizik Sihab Memfitnah Habib Rizik Sihab Sehingga Allah murka turunkan balak ke Indonesia Jadi perlu ketahui Kenapa Allah telah murka Kepada Negara Indonesia Sehingga banyak musibah Yang datang ke Indonesia Karena satu Ahlul bayitil mustafa Tuhuri Hum amanul ar Ahlul bayitnya Nabi Muhammad Warganya Nabi Muhammad Anak cucunya Nabi Muhammad Suci Mereka itu adalah Pengaman bagi muka bumi ini Mereka adalah Juru pengaman Bagi muka bumi ini Eh malah disakiti Eh malah difitnah Eh malah dikacimaki Akhirnya apa Allah murka Allah hancurkan ini Lama-lama Negara Lama-lama Allah turunkan terus musibah Lama-lama Allah terus 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 Turunkan musibah Maka saya kasih tahu Bertobatlah kalian Insyaplah kalian Bagi yang membenci Habib Rezi Bertobatlah Jangan sampai ini Negara kita ini Hancur Diturunkan musibah Yang begitu banyak Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mencintai Habib Itu hukumnya wajib Sebagaimana Allah berkata Eh Muhammad Sampaikan kepada Kau punya umat Aku tidak minta bayaran Aku tidak minta upah Atas da'wahku Illa mawadda Tafil qurbah Kecuali cinta Kepada keluarga ku Anak ketuluh dan mu Kepada darah dagingku Ini Allah yang perintahkan Bukan Nabi Muhammad Tapi Allah langsung yang perintahkan Hukumnya Kalau Allah yang sudah perintahkan Fardu'ain Apa itu pardu'ain Wajib Bagi seluruh umat Islam Untuk mencintai Habib Wabil khusus Habib Rizik Jadi kewajiban ini Jangan kalian lalaikan Jangan kalian hilangkan Wajib kalian mencintai Habib Kalau kalian Tidak mencintai Jangan salahkan Ini Indonesia Akan terus Hancur Dengan musibah Demi musibah Begitu saja Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh